di daily screen jadi di video kali ini kita akan mengupas tentang breaking news yang lagi heboh-hebohnya pagi ini guys jadi di fans luar sana beberapa dari orang-orang luar sana yang ternyata sangat jeli mereka ini mengetahui bahwa ada perubahan dari kredit scene dari serial WandaVision karena terakhir kita lihat kalau kalian masih ingat serial WandaVision di kredit scene ini kita melihat bagaimana Wanda ini tiba-tiba melakukan hal yang tak terduga di tempat terpencil di sebuah gunung es disini ternyata ia sedang mempelajari Darkhold yang memang kalau di dalam komik Darkhold ini benar-benar sangat terlarang dan juga dapat merusak orang yang membaca tuan penggunanya tentu sejauh ini tidak ada yang aneh dari kredit scene dari WandaVision selain memang sedang meng-set up untuk kisahnya selanjutnya di film-film selanjutnya yang kita duga ini adalah di film Doctor Strange Multiversal Madness tapi sejak pagi hari ini kita benar dibuat heboh setelah daily scene buka twitter dan disini ada dari akun adcosmic underscore smarvel disini sempat mengatakan kalau ada perubahan dari kredit scene WandaVision tersebut perubahan tersebut benar-benar sangat mencolok salah satunya bentuk-bentuk pegunungannya, warnanya, daun-daunan pohonnya lebih banyak dan juga beberapa hal-hal kecil yang ditambahkan dan ini membuat kita sangat curiga jangan-jangan ini adalah keadaan sosok Doctor Strange yang nantinya akan hadir di awal-awal film Doctor Strange nanti jadi kita menduga kalau perubahan kredit scene dari WandaVision ini ada hubungannya dengan Doctor Strange dan juga dirubah langsung oleh sutradara Sam Raimi yang merupakan sutradari dari Doctor Strange yang kedua so sekarang Doleskine ingin memperlihatkan ke kalian perubahan dari kredit scene WandaVision ini perubahannya kurang lebih dari Maret 2021 hingga sekarang Juni 2021 ternyata mengalami perubahan yang cukup signifikan so kalian bisa perhatikan mungkin nantinya kalian mungkin melihat ada perbedaan-perbedaan lain yang tidak kita temukan dan kita tidak sadar silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah so sejauh ini malah langsung saja kita perhatikan terlebih dahulu perubahan-perubahan yang terjadi dari end credit scene dari WandaVision let's go sub indo by broth3rmax selamat menikmati so itulah beberapa perubahan yang mungkin kalian sadar ataupun tidak jadi kalau kalian tidak sadar kita langsung saja bahas let's go jadi disini di pertama-tama kita dipilihkan sebuah pegunungan dan sangat mirip disini tidak ada bedanya bentuk pegunungannya tidak ada bedanya yang mulai terlihat sedikit berbeda itu adalah ketika mulai kamera memperlihatkan sebuah gubuk kecil yang didiam oleh Wanda di akhir-akhir dari WandaVision disini terlihat sedikit perubahan-perubahan yang sangat mencolok let's go nah dari video tadi ada beberapa perubahan yang perlu kita bahas dari yang ringan yang biasa-biasa saja sampai ke yang luar biasa yang pertama mari kita bahas dulu tentang sekeliling rumah dari WandaVision ini rumah terpencil ini kalau di WandaVision terakhir di Maret 2021 di sekelilingnya ini cukup bersih dan juga terlihat hanya padang rumput biasa dan disini sangat rapi di belakangnya tapi tiba-tiba di versi Juni 2021 setelah di update di sekeliling rumah Wanda itu cepatnya di belakang dari Wanda ini terdapat banyak sekali pepohonan dan ini sangat membuat kita curiga apa yang sedang dipersiapkan oleh Sam Raimi di Doctor Strange Multiverse of Manus nantinya dan benar-benar kita sangat tidak sabar dan perubahan ini sangat mencolok sekali seolah-olah ini memang sengaja dipilihkan untuk para fans untuk membuat teknik teori dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan Doctor Strange Multiverse of Manus nantinya kemudian di perubahan selanjutnya yang perlu kita bahas tentu saja ini tone ataupun warna dari scene per scene dari Encredit WandaVision di versi Juni 2021 ini guys kalau di versi Maret 2021 yang terakhir jelas disini tumbuhannya masih kecil dan sebagainya tapi di versi Juni 2021 disini pepohonannya lebih banyak kemudian lebih berwarna kalau kalian lihat sendiri disini sekitar sini pohonannya itu lebih tinggi dan sebagainya seolah-olah ini ada rentang waktu yang cukup lama dari pertumbuhan dari pohon-pohon ini dan juga apa yang terjadi nanti di Doctor Strange yang kedua kita sangat menduga kalau ini adalah di scene perubahan dari yang dirubah oleh Sam Raimi di Encredit WandaVision ini merupakan scene asli dari nantinya yang akan terjadi di awal-awal dari film Doctor Strange yang kedua disenur pandang lain juga kita melihat disini perubahan yang cukup signifitan tentu saja tentang perubahan dari pohon-pohonnya lebih banyak lebih tua kalau di WandaVision Maret 2021 yang belum dirubah versi yang belum dirubah disini pohonannya masih sedikit dan juga seolah-olah masih bertumbuh tapi di versi update di Juni 2021 ini jelas ini merupakan scene dari Doctor Strange yang kedua disini kita melihat bagaimana pepohonannya sudah besar dan menandakan kemungkinan di scene ini nantinya yang terjadi di awal Doctor Strange yang kedua Wanda ini sudah menguasai semua buku Darkhold dan juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat mengancam Multiverse Nexus TVA bahkan ke Doctor Strange sendiri dimana nanti kemungkinan besar akibat pembelajaran Darkhold dari Wanda ini mengakibatkan Multiverse ini menjadi kacau balau bahkan Doctor Strange sendiri tidak bisa lagi menggunakan slingeringnya secara efektif dia tidak bisa berpindah waktu begitu saja sehingga dia harus mendatangi Wanda dengan cara manual ataupun terbang datang sendiri guys perubahan selanjutnya yang terjadi di versi Juni 2021 disini kita tiba-tiba melihat ada bayangan siluet yang seperti hantu Kaspar disini sedang mendatangi rumah dari Wanda disini kita melihat bagaimana bayangan ini kita menduga kalau ini adalah sosok Doctor Strange kita sendiri melihat bagaimana bentuk jubah-jubah dan sebagainya seperti kostumnya Doctor Strange sangat mirip sekali atau ada juga yang berteori kalau ini merupakan White Vision antara dua itu guys silahkan lihat tebak sendiri apakah ini Doctor Strange atau ini justru White Vision tapi kalau kita melihat bagaimana hubungan antara Doctor Strange yang kedua dengan Scarlet Witch atau dengan Wanda Vision jelas ini kita duga adalah sosok Doctor Strange yang sedang mendatangi Wanda dan Wanda Doctor Strange ini menduga kalau Wanda ini sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dan juga bisa mengacaukan Multiverse tentu saja kita menduga kalau ini adalah Doctor Strange dan juga Sam Raimi ternyata secara diam-diam mengubah bagaimana bentukan dari end credit Wanda Vision ini demi mendukung dan juga menyamakan bagaimana scene awal-awal nanti di film Doctor Strange yang kedua satu lagi yang makin memperkuat teori kita terkait bayangan tadi adalah Doctor Strange yaitu terkait penambahan tulisan di end credit title disini ini tadinya tidak ada tulisan Doctor Strange Dems tapi di versi update ataupun versi Juni 2021 ini justru ditambahkan lagi credit title baru yaitu Doctor Strange Dems yang dikompos oleh Michael Giacchino dan ditambahkannya end credit title ini jelas semakin membuat kita yakin kalau sosok tadi adalah Doctor Strange dan juga scene yang dirubah ini merupakan scene yang dibuat oleh Sam Raimi dan juga Tim terkait produksi dari Doctor Strange yang kedua kita tahu sendiri kalau syuting dari Doctor Strange yang kedua ini sudah selesai di April yang lalu dan sekarang lagi pasnya produksi sedang di edit di studio dan kemungkinan mereka sedang menyocok-cocokkan ternyata end credit dari WandaVision ini tidak sesuai dan juga gambarnya ini berbeda jadi mereka memutuskan untuk mengubah di versi end credit dari serial WandaVision sebelumnya sehingga nantinya penonton akan menduga wah iya bener ini ternyata sama seperti ini padahal itu semuanya sudah dirubah secara diam-diam oleh tim dari Marvel Studio wow thank you sekali buat fans yang di luar sana yang pertama kali menyadarinya kita tidak tahu siapa kalau kita sendiri tidak mungkin sedetail ini kita tidak mungkin tiba-tiba menyadari hah ada perubahan dan sebagainya untung saja banyak sekali fans-fans di luar sana yang luar biasa jelinya bagaimana mereka bener-bener ternyata menyadari perubahan-perubahan itu dan ini semakin menarik dan juga membuat kita sangat menunggu-nunggu apa yang terjadi nanti di film Doctor Strange Multiverse of Madness sejauh ini ada banyak sekali teori-teori terkait apa yang terjadi nantinya di Doctor Strange yang kedua antara Doctor Strange yang juga Scarlet Witch dan juga setelah kita melihat serial dari Loki ternyata ada peran TVA yang sangat besar untuk menyusun dan juga merapikan Multiverse kita menduga nanti kalau kekacauan dibuat oleh Scarlet Witch nantinya juga akan dihalangi oleh TVA, Time Keeper, dan sebagainya dimana disini kita lihat sendiri kalau di end credit Wanda ini langsung teleportasi untuk mencari Tommy dan Billy setelah Tommy ini memanggil ibunya dan disinilah akan terjadi nanti Nexus Bang dan juga Nexus ini sendiri sudah disinggung di series Loki dan kemungkinan besar TVA akan sangat bekerja keras dalam mengatur dan juga menyesuaikan lagi Multiverse menjadi satu garis waktu sakral dan juga akan sangat kerepotan dalam melawan Scarlet Witch, Doctor Strange, bahkan juga nanti kehadiran Kang The Can Querer dan ini sangat menarik dan juga kemungkinan besar MCU masa depan akan semakin luar dan juga semakin keren dan kita akan selalu update di channel ini guys oke guys sejauh ini hanya itulah beberapa update penting dan juga breaking news yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman kemungkinan teman-teman mungkin ada yang belum tahu info ini jadi setelah kalian menyaksikan channel ini kalian jadi tahu dan sebagainya so kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan juga kalian belum subscribe jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya thank you guys sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati